Sebetulnya pasangan Sandi Mardani itu kita perjuangkan all out sekali Sampai ketika kemudian ada aspirasi dari Pak SBY Untuk kemudian pada dua periode Pak Jokowi Berarti kan oposisi dengan PDIP Tapi di daerah kami biasa aja Banyak daerah-daerah yang kita berkoalisi dengan PDIP Kan banyak yang melihat bahwa Penerima kodtel efek itu adalah PKS Tidak benar Di tingkat nasional Misalnya kita contohkan Pak Anies Pak Anies itu sampai sebelum di resavel dari kabinet Itu capnya itu liberal Betul kan? Bahkan sampai diisukan sebagai mendikbud Dia menghapus doa sebelumnya Oke welcome to TotalPolitik Dan hari ini kita bersama orang yang pernah membawa budi di periksa di... Sampai spolri Gak sampe Gak sampe Gak sampe Lu apa itu? Kedewan pers lah Gak roma kan? Gak dong Kak Anda sama saya kan Sudah ada Kak Anda Soybul Iman Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana? Sebetulnya Bang Iman ya Bang Iman Pak Gua manggilanya kanda Iman lah Biar suasana aktivismenya ada Emang HMI? Dulu organisasi apa sih? Saya kalau lagi sampai SMA ya dulu PI saya Tapi karena memang Bang Iman kan sejak kuliah udah langsung melenting ke Jepang kan? Tapi ada hal yang unik Dulu di Tasik itu Kantor PI dengan HMI itu satu tempat Sehingga ketika saya aktif di PI Itu otomatis saya ikut diskusi-diskusi HMI juga Jadi sebetulnya udah jadi anggota HMI Kecepatan Sejak SMA itu sudah bergaul dengan teman-teman HMI Masuk PI dapat HMI ya? By one get two ya Kakak saya juga akan HMI jadi dulu ikut bareng lah Oh mantap Iman Niel hybrid Dan yang membuat kita agak relatif deket ya Suasananya sama Kanda Iman ini nih Tadi di bawah cerita Aku lama jadi penyiar radio NHK Di Jepang Coba dong disapa dulu nih Masyarakat ini pakai radio voice Kalau bisa pakai sapaan bahasa Jepang ini Coba dulu Ya selamat siang para perusahaan semuanya Di sini radio Jepang untuk Indonesia Saya akan menyampaikan berita pada hari ini Terima kasih Wah ha 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 Serius berarti ya Iya biar serius berarti Saya dulu newscaster Jadi apa namanya yang baca berita Sama satu lagi saya pegang satu apa program namanya Bumi kita Berbicara tentang lingkungan hidup seluruh dunia Itu gak ada politik-politiknya tuh Bang Iman Beritanya politik Oh beritanya itu umum Dulu cerita gimana tuh Bang Iman Bisa jadi newscaster NHK Orang dari Tasik ini bisa newscaster NHK di Jepang ini gimana cerita Saya kan lagi kuliah Itu S2 Ketika saya lihat jadwal saya Saya melihat masih banyak kosong lah Yang bisa saya gunakan Nah disitu ada motifnya mencari uang tambahan lah Di luar biaya siswa Saya ingin part timer gitu Nah disana kan peluang part timer banyak Dari yang otot sampai yang otak gitu Nah kalau yang otot tuh sangat mudah banget lah Pasti dengan asal mau pasti dapet lah Apakah jadi pelayan convenience store Family mart dan sebagainya gitu Itu mudah Tapi ya tentu salary nya juga rendah Tapi ada yang pakai otak Di antaranya newscaster ini Nah waktu dibuka itu ratusan maizwa Indonesia itu daftar gitu Ya alhamdulillahnya ternyata yang diambil cuma saya Nah apa yang membuat Bang Iman yakin Waktu itu bisa jadi newscaster ini Apa desakan ekonomi aja Atau memang ada ngerasa punya Skill Skill gitu Pertama desakan ya Keringin menambah lah ya gitu ya Tapi juga saya punya Ada PD lah gitu Saya bisa lah Saya bisa jadi newscaster gitu Akhirnya saya ikut lah tes gitu Oh ini karena kebiasaan berdakwah-berdakwah ini kali ya Mungkin ya Itu tuh berita-beritanya tuh cari sendiri Atau translate dari NHK Dan skill-skill apa sih sebenarnya yang dibutuhkan waktu itu Ya jadi tesnya itu dua Ya tesnya itu dua Pertama adalah tes kecepatan mentranslate Karena kita ini selain membaca berita Kita juga yang menyiapkan berita Nah sumber beritanya itu adalah berbahasa Inggris atau berbahasa Jepang Itu harus di translate ke bahasa Indonesia kan Oke Nah makanya di tesnya itu Kecepatan menerjemahkan Nah menurut Panitia Inhakam mengatakan Saya paling banyak Dikasih waktu 30 menit Saya paling banyak Mampu menerjemahkan Sehingga saya yang Sebenarnya ada dua orang Awalnya Nah yang kedua di tes suara Ketika di tes suara Ternyata saya lebih unggul dari yang satu lagi Maka saya yang dapat Mantap Ternyata radio voice ini Sama kayak abang kita disini Amarhum Amarhum Wecan Lulembah juga Iya abang Radio voice banget Dia kalau podcast sama kita Kita merem gitu Waduh suaranya enak banget Nah ketika Masuk politik Udah dari saat di Jepang Bagaimana tuh Kan ketika saya di Jepang kan sebetulnya Pintu ke dunia politik kan masih tertutup Ini masih waktu baru kan Kuliahnya juga gak ada hubungannya kan Agak serius ya Saya kan dulu ke Jepang 87 ya Saya setelah Sedang kuliah di IPB Masuk di tahun kedua Saya dapat beasiswa kesana Dan saya ngambil engineering Karena beasiswa Pak Habibie kan Harus engineering gitu Nah waktu itu tentu kan Sedang puncak-puncaknya NKK NKK BKK kan Jadi Waktu di IPB pun Saya gak sempat Ikut dalam politik Begitu disana Apalagi itu Sebagai penerima beasiswa Tidak boleh ikut kegiatan-kegiatan Yang harus belajar kan Fokus Fokus gitu Nah tetapi kan Sebagai seorang Yang punya keinginan lah Beraktivitas Ya saya juga membentuk Diskusilah Kelompok diskusi Dengan teman-teman disana Selama disana Walaupun tentu terbatas Nah saya kira Mungkin saya masuk ke politik itu Ya semata-mata Karena saya terlibat Di dalam kegiatan Yang teman-teman Sering sebut tarbiyah Jadi saya itu Ketika di Jepang Ya itu Saya gak tau Bagaimana ininya Tiba-tiba Almarhum Ustadz Hilmi itu Ada ke Jepang Jadi saya itu Adalah orang yang dulu Direkrut langsung Ustadz Hilmi Saya lagi di Jepang itu Akhirnya saya ikutlah Ngaji dengan beliau Terlibat Nah atas dasar itu Ketika saya pulang ke Indonesia Pas reformasi Ya saya menjadi Salah satu ketua Departemen di DPP Partai Keadilan Pada waktu itu 1998 Itu saya baru selesai S2 1994 saya pulang kan 1998 Saya ikut dalam politik Ya karena Saya memang terlibat Dalam tarbiyah itu Saya di situ Tapi Belum sampai setahun Kan keluar peraturan PNS tidak boleh Jadi pengurus partai politik Saya keluar Dari PNS Dari PNS Lebih gampang keluar partai kan PNS Tapi saya di Departemen apa? Saya di Menristek Dengan Pak Habibie Oh ya 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 Nah begitu saya keluar Terus akhirnya balik Fokus di BPPT Waktu itu kan Kemudian ada pergantian menteri Betul Ya yaitu Pak Zuhal Pak Zuhal Al-Azhar ya Terus beliau nanya ke saya Gimana kamu mau melanjutkan Sekolah S3 atau enggak Karena itu akan menentukan penempatan saya Kalau kamu tidak mau melanjutkan Kamu jadi staff saya Sebagai menristek katanya Karena kalau di menristek kamu gak perlu sekolah Lagi Tapi kalau kamu mau sekolah Kamu menjadi staff saya di BPPT Tetap menjadi staffnya Pak Zuhal Tetap tapi di kantor yang berbeda Nah atas berbagai hal Akhirnya saya memilih sekolah Oleh beliau di seluruh sekolah Jadi saya akhirnya Balik ke Jepang lagi Nah pulang ke Indonesia Saya 2003 akhir pulang ke Indonesia Baru saya bekerja mungkin Sekitar 6 bulan Tiba-tiba ini Ari mungkin kenal Pak Utomo dan Anjaya Tiba-tiba dia nelpon saya Para Madinah Man kamu mau gak katanya Menerima warisan Cak Nur Mas Tom Nanti dulu kok tiba-tiba begini ada apa Lagian Mas Tom Tau tempat saya dari mana Kamu jangan nanya-nanya Saya ini kan Apa namanya Senior di PII kan Memang kan Godfather PII kan beliau Saya tuh memantau semua Kader-kader PII Yang sekolahnya jauh-jauh tuh Saya pantau Kamu saya pantau Nah kamu sekarang udah pulang Maka saya kemudian Nawarin kamu Karena saya kebetulan Dapat amanah dari Cak Nur Untuk bagaimana Kelanjutan unitas para Madinah Waktu itu gak kenal tuh Mas Tom Maksudnya gak Sebagai senior tuh Kenal lah Orang PII gak Personali gak Tapi sebagai senior di PII Semua orang kenal Anak PII Yang gak kenal Mas Tom Itu keterlaluan Pasti tahu Ya udah kamu datang aja dulu Akhirnya saya datang Ketemu Cak Nur Ngobrol lah dengan beliau Saya ingin tahu sebetulnya Cak Nur tuh apa gitu Keinginannya Padahal para Madinah Gak ada makutas teknik ya Gak ada Gak ada Udah ada Sekarang Gak waktu itu udah ada Udah ada waktu itu ya Teknik informatika Oh informatika Waktu itu kan Cak Nur Sedang sakitnya sedang Saya bilang Itu 2004 Saya gak bersedia Cak Nur Saya bilang gitu Udah Setahun kemudian Saya ditelepon lagi Sama Mas Tom Bahkan ditambah Yang nelpon saya Jadi dua Yang nelpon saya Selain Mas Tom Adalah Sudirman Sa'id Mas Sudirman Sa'id Nah saya Disitu saya baru tahu Bahwa ternyata Mas Siapa almarhum Cak Nur itu Mengamanatkan kepada Tiga orang Mas Tom Pak Faisal Basri Sama Sudirman Sa'id Untuk Untuk Ya Mencari Mengelola ini Dan mencari Sebetulnya mereka Bisa saja Direktor Ini seloroh dari Mas Tom Dan Pak Sudirman Sa'id Ini kami bertiga Ini yang diberi amanah Tapi kami tuh Gak ada yang pede Jadi rektor Karena gak ada Satupun yang dokter Tiga orang Vaktu itu gak ada yang dokter Mas Tom Enggak Pak Sudirman Sa'id Enggak Pak Sudirman Sa'id Pak Sudirman Sa'id Pak Sudirman Sa'id Selorohnya sih begitu Makanya Kami cari yang dokter Nah Kamu Dokter Akhirnya 2005 2005 Ca'anur sudah sangat Repot gitu kan Dan kemudian Akhirnya wafat kan 2005 Disitulah saya Kemudian akhirnya Menerima Permit Apa namanya Penugasan dari Yayasan itu Begitu prosesnya Seperti itu Nah karena saya Sudah jadi rektor Ya kan Saya Otomatik Saya keluar dari PNS Oke Walaupun Menteri pada waktu itu Pak Kadiman Kamu udahlah On call aja Kamu jadi rektor Silahkan Tapi kalau dibutuhkan BWPT PNS kamu datang Itu berjalan Sebetulnya mungkin Sekitar 5 bulan Tapi saya Nggak enak Saya kerja Di Paramadina Gaji dapet dua Ya itu bagaimanapun Teman-teman adalah Yang sedikit Nggak enak Akhirnya saya Mengundurkan diri Di 2005 Bulan Mungkin Sekitar Desember Saya akhirnya dapet surat Dinyatakan Berhenti dengan hormat Sebagai PNS Sebagai PNS Nah disitulah Teman-teman PKS Ngeliat Kamu kan udah Nggak PNS Masuk lagi dong Ke PKS Sambil rektor Sambil rektor Bola muntahnya Langsung ditangkap Sama teman-teman PKS Ya waktu itu Saya Disitulah saya Menghargai Luar biasanya Canur Canur ya Ketika Canur Dan Mastor Melintas saya Ini Kan sebetulnya Sudah diketahui Saya sebelumnya Pengurus PKS Gitu Kamu PKS kan Saya bilang Saya terus terang Betul Saya PKS Gimana Gak apa-apa Saya mengelola Paramadina Kata Canur Gak apa-apa Kamu mengelola PKS Tapi kamu bisa Menempatkan Diri Kamu sebagai Akademisi Ya tentu Jagalah Paramadina Sebagai Tempat Berkembangnya Akademis Sebagai politisi Silahkan Cak Nur Kan pernah Maju PKS Ya hampir Selain ikut Konvensi Ini kayak Riwayatnya Begitu Akhirnya Saya kemudian Aktif Awalnya Saya aktif Sebagai Sekretaris Dewan Pakar PKS Setelah itu Saya menjadi Ketua DPP Bidang Ekuintek Ekonomi Keuang Industri Dan Teknologi Terus Tadi 2007 Kenapa Saya mengundurkan Diri Karena Saya harus Siap-siap Untuk Dicalonkan Pileg Kan mulai 2018 Sudah harus Kampanye 2019 Saya terpilih Eh 2009 2009 Tapi Ustadz Eh Ustadz lagi Bang Iman Bang Iman Lagi Auranya Auranya Ustadz Kalau ketemu Orang PKS Ini gue tadi Nuansa-nuansa Dakwahnya Lebih kental Ini Bang Iman Di PKS itu Kenapa Seringkali Orang Udah setinggi-tingginya Levelnya Di PKS Gitu ya Diberikan Penugasan-penugasan Misalnya Kayak dulu Pak Nurmabudi Ismail Jadi wali kota Depok Mantan presiden Mantan menteri Mantan menteri Terus saya ingat Pak Mantan menteri Pertanian Siapa Pak Pantan Pantan Bupati Pak Suswono Pak Suswono Pernah dimajukan Di Brebes Nah ini Naik turun Ini Dalam rangka Apa sih Bang Iman Maksudnya Kenapa PKS bisa Berpikir Kayak gitu Dalam Penugasannya Apakah Tidak ada Kader yang Baru Untuk penugasan Yang di level Yang lebih Rendah Atau Ini bagian dari Asian value Kayak di Jepang kan Siapa gubernur Yang maju wali kota Itu namanya Ya di Osaka Yang di Osaka Iya kan Itu juga terjadi kan Gubernur maju wali kota Itu kenapa sih Pak Iman Ya pertama sih Dari sisi Mungkin filosofisnya ya Buat kami sih di PKS Jabatan itu kan Bukan sesuatu yang Mesti ya Kalau orang kan Ngeliat jabatan itu Ibaratnya tangga Kalau di PKS itu Jabatan itu Bisa ular tangga Kalau tangga kan Harus terus naik Kalau ular tangga Kadang-kadang turun Itu secara filosofis Yang kedua Filosofis kedua adalah Ya kan Masalah kepemimpinan itu Kan sebetulnya Kalau kita mau bagi Secara kategoris Itu dua ya Position based leader Atau manager Ada juga Function based leader Atau manager Nah jadi Kalau orang yang berorientasi Hanya merasa Dia punya jabatan Sebagai pemimpin Kalau punya posisi Itu yang position based Nah yang kedua itu Walaupun tidak punya posisi Tapi dia bisa berfungsi Function based kan Jadi dimana aja Buat kami Selama kami bisa berfungsi Itu saya kira Sisi Apa Filosofisnya ya Nah yang kedua Kalau tadi Ari sampaikan Ya tentu ya Kalau masalah tadi Apakah memang Tidak ada yang lain Sebetulnya tidak demikian PKS sebagai partai kader Tentu kita Mengkader ya Tapi kan Tetap di dalam Melihat satu posisi Kan haruslah Ada kelayakannya Di posisi-posisi tersebut Nah memang Mungkin yang buat Orang nenggain itu Kok orang bantan menteri Jadi Apa Jadi calon bupati Kayak gitu kan Nah disitu ya Buat kami Kita mendesakralisasi posisi lah Ya mungkin sekarang juga ada Yang bilang ke saya Kok mantan presiden PKS Mantan wakil ketua DPR Kok mau jadi cawagup Iya Cawagup pula lagi ya Itu pertanyaannya itu sebenarnya Ya sebelum ditanyakan Saya jawab Gimana Yaitu Function Function based Ya pertama ya Kami di PKS itu Tidak dibiasakan Mencari posisi Saya tidak Pernah berpikir Ketika saya diskusi Kan saya pimpinan kan Membicarakan tentang Siapa calon dan siapa calon Saya menyodorkan Calon-calon semua yang lain Misalnya untuk di DKI Saya bilang di DKI itu Yang paling pantas Maju Baik cagup Sagi cawagup Itu adalah Dua kader PKS Yang punya basis masa Yang sangat bagus disini Yaitu Pak Hidayat Nurahid Sama Mardani Pak Hidayat kan pernah gagal 2012 Saya bilang Saya gilirannya Mardani Saya perjuangkan Atau kalau tidak Mereka berdua Saya bilang Banyak kader-kader muda Ada Pipin Ada Khalid Atau ada Idrus Ada siapa Saya katakan mereka Yang wajar Sampaikan Tapi kan Ini adalah Keputusan kolektif kan Pendapat saya kan Bisa diterima Tidak saya tiga Ternyata memang Pendapat saya Tidak diterima Tapi terus kemudian Ujung-ujungnya ke saya Malah susu saya Yang dimajukan Nah prinsip kami kan Walaupun kami tidak mencari Posisi Tapi ketika ditugaskan Selama kita merasa bisa Kita laksanakan Itulah kader partai Kan begitu Kalau kader partai Tapi Apa namanya Bang Iman Dulu kan pernah kejadian Bang Mardani Hampir Di Pilkada DKI 2017 Sampai last minute Masih Bang Sandi Yang sama Bang Mardani Gue inget banget tuh Di CNN Waktu itu Ustadz Hidayatur Wahid Announce-nya waktu itu Pas lagi dialog sama Gue waktu itu Kita udah sepakat Sandi Mardani Kalau salah Sandi Mardani Dan satu-satunya Anggota DPR Yang ada namanya Jadi nama gedung Di DPR Itu cuma Bang Mardani Pak Puja Serah Alisera ya Pernah saya mention Di Instagram Nah Waktu itu gagal Nggak jadi nyalon lah Kalau Bang Mardani Jadi nyalon Mungkin Hari ini kita Nggak denger nama Anies Baswedan Waktu itu Kalau Bang Mardani Jadi nama Bang Sandi Nah Apa yang membuat Negosiasi Dengan PKS Itu Membuat Nggak hanya di DKI Bang Iman Di banyak daerah juga Orang berpikir Ya PKS Nanti bisa ngalah Di last minute Kadernya Bisa dia tarik Termasuk Bang Mardani Dalam konteks ini Itu Fenomenanya gimana sih Ya Untuk kasus DKI Tentu saya Tahu banget Karena saya Presiden partai Waktu itu Dan semua negosiasi Saya terlibat Sampai kan Terakhirnya Bermalam di Kertanegara Sebetulnya Pasangan Sandi Mardani Itu Kita perjuangkan All out sekali Sampai ketika Kemuncian Ada aspirasi Dari PSBY Untuk kemudian Ikut di dalam Koalisi Gerindra PKS Asal kemudian Ahaya ikut di dalamnya Oh tadinya Ahaya mau gabung Oh iya Kesitu Kan ada Ada aspirasi Begitu Nah disitu Kita bersikuku Bahwa kita sudah punya Sandi Sama Mardani Kalau mau ikut Ya ikut aja Karena udah cukup ya Iya Tapi kemudian kan Diskusi Dinami segala macem Kan Nah Ada kemudian Sedikit Memuka peluang Terutama dari Sandi sendiri Karena pada waktu itu Sandi ini Merasa dia itu Ini Sudah mudahan Bang Sandi denger ya Ini saya menafsirkan Sebetulnya Waktu itu Bang Sandi itu Tidak pede Untuk melawan Ahok Tidak pede Untuk melawan Ahok Nah Itu tafsir dari Bang Iman Bukan omongan Bang Sandi Tapi dari gestur Dan ini saya menafsirkan Ini memang Tidak Tidak berani Melawan Ahok Nah disitulah Ada celah-celah Sandi itu Untuk mencari tokoh lain Yang bisa membersamai dia Yang dianggap Bisa kuat Nah ketika ada Ahaye itu Sebetulnya Sandi sebetulnya Agak lumayan Condong Tetapi Dari Pak SBE Kan inginnya Ahaye yang cagup Sandi yang cagup Ini yang tidak bisa Diterima oleh Pak Prabowo Prabowo Enggak bisa Kalau mau kesini Udah cagup kita Tetap Sandi Akhirnya malam itu Putus tuh Itu malam-malam Itu putus Tidak ada komunikasi lagi Akhirnya kemudian Kita melakukan Semacam Apa namanya Kalkulasi Matrik Banyak tokoh yang dimasukkan Untuk dipasangkan Sebelum nama Mas Anies masuk Banyak tokoh Banyak sekali Contoh Misalnya dari internal PKS sendiri Mardani jelas Yang kedua Ibu Ledia Bagaimana kalau Sandi Ledia Ledia ini Yang apa Terus Kemudian Kalau ingat Yang dari Batang Yoyok Pak Yoyo Itu dimasukkan Macem-macem Sudah banyak masuk Nah disitu Saya menafsirkan Sandi tidak berani Itu Karena Dia selalu Tiap masuk Ini Gak mungkin kita menang Ini Gak mungkin menang Nah disitu Saya melihat Sandi Sepertinya dia Tidak berani Menjadi nomor 1 Tidak pede Sebetulnya Mungkin kalau Pak Prabowo Mengizinkan Dia menjadi nomor 2 Ah ya juga Dia mau Tapi karena Prabowo tidak Mengizinkan Oh itu Pak Prabowo Yang gak mau Akhirnya kemudian Jadi di last minute Muncul Dari Sandi Muncul Nama Anies Karena tadi kan Banyak toko kan Terus ada Nama Anies Muncul Sama nama Pak Yusriel Ini di akhir nih Di akhir itu Yang kuat adalah Anies sama Pak Yusriel Nah itu Dibuat matriknya Segala macam Nah disitu Saya yang Sangat yakin Bahwa Sandi Tidak pede Melawan Ahok Karena disitu Sudah Langsung Sandi Siap menjadi nomor 2 Kalau Yusriel Atau Anies Nomor 1 Itu prosesnya Seperti itu Jadi sebetulnya Memperjuangkan Mardani Itu kita perjuangkan Betul Sampai last minute Yang akhirnya Oh tadi juga Saya sampaikan Cara tokoh yang lain Yusuf Mansur Bahkan Yusuf Mansur Sudah datang Ke itu Kertanegara Beliau udah Waktu itu Supaya kita bisa Menggait P3 Itu udah Jadi waktu malam itu Wah tokoh itu Banyak sekali Yang kita pertimbangkan Tapi kenapa sih Stad Maksudnya ketika Pak SBE Nggak jadi Gabung Ya kan Gerindra PKS Kan udah bisa running Sendiri Sandi Mardani Kan harusnya Relatif lebih solid Karena mesinnya PKS Juga pasti Solid mendukung ini Apa yang bikin Sebenernya Bang Mardani Bang Sandi Sendiri Nggak pede Sama Bang Mardani Ya itu Dia kalkulasi Masalah elektabilitas Dia merasa Kalau dengan Sandi Dengan Mardani Ini Tidak Tidak akan kuat Melawan Dan Bang Mardani Dulu kan Belum sepopuler Dia populer kan Setelah jadi ketua Sinses Sampai hari ini Sekarang sih Kayaknya basis sosial Mardani Di DKI Di PKS Tertinggi Apalagi dia udah Nyanyi-nyanyi Maistrinya Makanya Bang Iman Makanya Bang Iman Di Majelis Suruh Katanya rapatnya Usul ini Mardani Bagaimana Oh gitu Apalagi punya ruangan Punya gedung Di DPR Ini Nah Satu lagi nih Bang Iman Yang Mungkin nih Soal PKS juga Gitu Pertanyaannya gini Kenapa Di Pilpres Setelah Pilpres 2024 Ini Itu Enggak setegas Setelah Pilpres 2019 PKS Waktu itu Langsung bikin Tagline Kami oposisi Waktu itu kan Kami oposisi Pak Prabowo Gabung Waktu itu PKS Makin kenceng Kami oposisi Sekarang Kayaknya Enggak Seheboh itu Apakah Keberlanjutan Juga Dalam arti Keberlanjutan Oposisi Jadi gak perlu Deklarasi Atau gimana Jadi semua Si KPKS itu kan Dihasilkan dari Musyawarah Majidisuro Jadi 2019 Termasuk kami Oposisi Itu kan Hasil dari Majidisuro Untuk yang sekarang Kita kemarin Majidisuro Tetapi Di Majidisuro Yang kemarin itu Ternyata memang Pendapatnya Terbelah Ada yang Ingin Tetap oposisi Tentu dengan Pertimbangan Konstituen Dan sebagainya Tapi juga Ada yang Menginginkan Berkoalisi Oh ada Iya Kenapa Alasannya Karena Toh kita ini Selama ini Bersama Pak Prabowo Bahkan kita Sudah jadi Sekutu Segajah Kenapa kita Tidak melanjutkan Itu Dan toh Pemerintahan Besok bukan Pemerintahan Jokowi Ini ada Pemerintahannya Pak Prabowo Sehingga ada Suara itu Dan itu cukup Ya walaupun Majoritinya Memang ingin Yang oposisi Tetapi yang Koalisinya juga Signifikan Kalau dulu Memang Tidak signifikan Tidak signifikan Memang Hampir Semua ingin Oposisi Kalau sekarang Relatif berimbang Disebut berimbang Enggak Lebih banyak Tapi sekitar 30% Signifikan Jadi Apa Itu pertimbangan Personalnya Pak Prabowo Atau ada pertimbangan Lain Meskipun Pak Prabowo Pernah loh Menyakiti Code Uncode Dengan bergabung Dengan Pak Jokowi Kan bikin PKS Patah hati Juga Harusnya Ketika itu Ya kalau yang Muncul di Majusiro Kemarin Itu salah Pertimbangannya Bahwa Dulu juga Kita kan bersama Pak Prabowo Dua kali Ada sisi Maslahat Yang kita Pertimbangkan Kenapa Sekarang Tidak Kemudian Kita juga bisa Melihat sisi-sisi Maslahat itu Bersama Pak Prabowo Itu Seperti itu Nah karena itu Ini memang Nanti masih ada Agenda lain Nantinya berikutnya Tentu akan ada Musyarah Majusiro Yang pada akhirnya Kita harus memutuskan Apakah kita Lanjutkan Oposisi Ataukah kita Ya bisa Bergabung dengan Pemerintah Nah Bukankah Dengan Bang Eh Bawahnya Ustaz Apalagi Anda Pernah bermasalah Minta ampun Bagaimana Bukannya Ini kan ada Gestur yang Sebenarnya Ingin dibangun Bahwa Pintu masih terbuka Untuk Pak Prabowo Gibran Di periode beratang Tapi bukankah Dengan Deklarasi aman Anis Sohibul Iman Itu Menjadikan Pintunya Jadi lebih Agak cenderung Agak cenderung Tertutup Karena kita tahu Hubungan Dan relasi Pak Anis Dengan Pak Prabowo Belakangan ini Eskalasinya Gak baik Gimana Saya kira Tafsiran itu Tidak salah Tidak sepenuhnya Salah Tetapi Dari pengalaman kami Ini Indonesia Unik kan Politik Indonesia Itu tidak Monolitik Apa yang terjadi Di pusat Itu tidak Otomatik Berlaku Di daer Jadi ketika Kemarin juga PKS Oposisi Kepada Dua periode Pak Jokowi Berarti kan Oposisi Dengan PDIP Tapi di daerah Kami Biasa Banyak Daerah-daerah Yang kita Berkoalisi Dengan PDIP Bahasa saya Ketika saya Presiden Kebijakan Saya adalah Pilkada Silahkan Berkoalisi Dengan Partai Manapun Sesuai Dengan Suasana Kebatinan Di daerah Jadi kalau Suasana Kebatinannya Justru lebih Banyak Masalah Dengan PDIP Ya sudah Kalau masalah Lebih besar Dengan PSI Dengan PSI Kalau masalah Lebih besar Dengan P3 Dengan P3 Begitu Kan Saya Terapkan Dan Sekarang Dilanjutkan Masih Sama Kepujian Nah Kami Dalam Konteks Itu Melihat DKI Pun Demikian Ini kan DKI Daerah Kami Berharap Ini Tidak Tidak Menjadi Sesuatu Yang Linier Antara Pusat Dengan Daerah Walaupun Kami Juga Sadar Konteks DKI Berbeda Banget Orang Banyak Menafsirkan Gubernur DKI Itu RI Berikutnya Dia Bisa Jadi RI 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 Artinya Ada Konteks Itu Tentu Kami Juga Menyadari Itu Karena Itu Walaupun Kami Sudah Menetapkan Ini Kami Tetap Berkomunikasi Dengan Teman Gerindra Dengan Pak Prabowo Komunikasi Karena Tadi Kami Berharap Tidak Monolitik Antara Pusat Soal Aman Ini Sudah Pernah Dibicarakan Bapak Prabowo Secara Direct Enggak Tapi Tentu Mereka Tahu Karena Kita Sudah Ada Deklarasi Berarti Mereka Tau Seperti Kata Ini Apa Rekan Anda Juga Pak Sudiriman Said Waktu Itu Pernah Kita Wajar Disini Beliau Kan Juga Membuat Katanya Akhirnya Ya Kalau mau dibilang Pecah kongsi Dengan Mas Anies Adalah Menganggap Bahwa Kayaknya Mas Anies Hanya Menjadikan Gubernur DKI Jakarta Ini Jadi Tangga Menuju Posisi Yang Lebih tinggi Di atasnya Anda ada Komentar Saya kira Masalah Tiap orang Punya pendapat Seperti apa Tapi Realitasnya Memang Orang Jadi Gubernur DKI Punya Peluang Terbesar Untuk Menjadi RI1 RI2 Itu kan Fakta Apakah Fakta Itu Mau Diomongin Atau Tidak Tapi Seperti Tapi Buat Anda Dengan Bang Sudirman Said Yang Sudah Agak Pisah Jalan Dengan Mas Anies Itu Punya Arti Tersendiri Karena Kita Taukan Pak SS Ini Jadi Salah Satu Sekundan Utamanya Pak Anies Bahkan Sejak Tahun 2017 Ini Bisa Dimaknai Apa Bagi Soros Ibu Buat Saya Menyayangkan Saya Sayangkan Mereka Pisah Jalan Itu Sayang Saya Sayangkan Kenapa Kok Bisa Terjadi Seperti Nah Menurut Saya Kedua Pihak Anies Atau Pak Sudirman Said Dua 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 Pak Anies Dengan Pak Sudirman Said Itu Compatibel Segali Menurut Saya Pak Anies Sebagai Pemikir Bicara Makro Tapi Kalau Masalah Teknokrasi Pak Dirman Sudah Teruji Orang Yang Bisa Menyelamatkan Beberapa Perusahaan BUMN Perusahaan Beliau Sangat Terkenal Kan Disitu Tangan Dingin Artinya Kalau Ini Bersatu Sebetulnya Ini Dasyat Buat Indonesia Sangat Bagus Segali Lebih Compatibel Mana Menurut Anda Anies Sudirman Said Pak Anies Sohibul Iban Kalau Menurut Saya Anies Sudirman Said Jauh Lebih Kompatibel Saya Mengakui Teknokrasi Pak Dirman Jauh Lebih Baik Aneh Juga Anda Mengakui Anies Sudirman Said Sudirman Said Luar Biasa Bagus Ini Diakui Karena Gak Sulit Bersatu Gue Puji Juga Ngap 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 Kita Tau lah Strategi Kita Lihat Bang Iman Berarti Ini Pilkada DKI Kemungkinan Akan Berhadapan Nama Presiden Lagi PKS Maksudnya Dengan Pak Prabowo Kan dulu Bapak Jokowi Ya Tadi Kalau kita Pakai kerangka Berpikirnya Yang Politik Yang Tidak Monolitik Menurut saya Tidak Harus Begitu Dan Sejauh Ini PKS Terbiasa Sekalipun Beroposisi Tapi PKS Tidak Pernah Sifatnya Pokok Karena Kita Oposisi Tentang Semua Apa Yang Jadi Kebijakan Pemerintah Jadi Artinya Kita Kalau Bahasa Saya Saya Katakan PKS Itu Loyal Opposition Oposisi Yang Loyal Kepada Kepentingan Negara Bahwa Kami Tidak Bersama Pemerintah Yang Sekarang Hanya Adalah Melucuti Merusak Melakukan Kerja-kerja Destruktif Tidak Demikian Kami Bertek Sampaikan Kader-kader Sekalipun Kita Beroposisi Pada Pak Jokowi Kita Merindukan Pak Jokowi Itu Sukses Kecuali Kalau Kemudian Pak Jokowi Merusak Dirinya Sendiri Tapi PKS Tidak Pernah Melakukan Hal Seperti Itu Pak Prabowo Kedepan Oh Iya Sama Juga Apalagi Kalau Pak Pak Prabowo Kan Komunikasi Juga Jalan Terus Tadi Udah Sekutu Udah Segajah Tapi Itu Yang Dihawatirkan Dengan Mas Anies Justru Malah Jarak Yang Tadinya Udah 2 Centi Bisa Jadi 2 Kilo Nih Apa Namanya Pak Prabowo Tapi Saya Tadi Selama Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Enggak Menimbulkan Jarak Yang Terlalu Jauh Termasuk Ini Bang Iman Kita DKI Kursi Nambah Ketua DPRD Kan Mas Kaisang Aja Bilang Harusnya Dengan Partai Sekuat Ini Harusnya PKS Mencalonkan Kadernya Jadi Calon Gubernur Presiden PKS Cocok Juga Termasuk Bang Iman Misalnya Itu Kan Juga Seperti Disebutkan Di awal Bahwa Gantian Mas Anies Ente Bantu Aneh Sebenarnya Urusan Rekom Rekom Ini Calon Calon Dalam Tanda Kutip Liar Walaupun Populer Itu kan Akan Kalah Kalau Gak Dapat Rekom Partai Misalnya Untuk Menghadang Mas Anies Termasuk Dengan PKS Kan Gak Perlu Dukung Mas Anies Otoritasnya Dari PKS Nah Ini Pertanyaannya Budi Apakah Kalau Pertanyaan Saya Kenapa Gak Internal Aja Tuh Kayak Yang Diomongin Nama Kaisang Kenapa Butuh Mas Anies Kalau PSI Dan PKS Bicara Soal Dengan Kader Internal Aja Yang Maju Kan Sebenarnya Sudah Selesai Mas Anies Lewat Mana Majunya Gitu Kalau Kalau Kita Berbicara Masalah Pemenuhan Untuk Bisa Berlayar Saya Kira Logika Tadi Benar Ini Semuanya Tergantung Pada Partai Jadi Memang Disini Kita Ingin Menyampaikan Bahwa Siapapun Menjadi Kandidat Di Negeri Ini Itu Tidak Bisa Lepas Dari Partai Karena Itu Memang Saling Menghormati Antara Tokoh Dengan Partai Ini Harus Terjadi Karena Sepopuler Apapun Kalau Tidak Ada Mencalon Kan Gak Mungkin Seperti Itu Tapi Yang Kedua Tentu Bukan Semata Mata Kita Punya Perahu Terus Kita Asal Main Maju Tentu Hitung Erektabilitas Berpengaruh Tentu Dalam Konteks Ini Siapa Semua Sudah Menyadari Untuk DKI Bagaimanapun Anies Kalau Bahasa Bang Surya Palo Capek Kalau Ada Yang Melawan Anies Memang Bang Surya Bisa Jadi Artinya Sebalik Karena Bisa Kalau Ketemu Bang Iman Bisa Kalau Bang Iman Percuma Jadi Dalam Konteks Hitung Elektabilitas Tentu Rasional Nya Sama Anies Di Samping Yang Kedua Yang Penting PKS Ini Sebetulnya Tadi Dari 2017 Investasi Untuk Anies Sudah Besar Bang Sudah Besar Sekali Ketika Kemudian Sekarang Dalam Posisi Seperti Ini Tentu Kalkulasi Rasional Partai Politik Bahasa Mungkin Eman Kalau Dilepak Ada Seperti Itu Apalagi Juga Secara Realitas Konstituen PKS Ini Masih Menyukai Mas Anies Kebanyakan Bakar Duit Mas Anies Kalau Berpikir Startup Bakar Duit Dan Ini Bang Iman Maksud saya Satu lagi nih Kalau kita lihat Ini soal Rekom-rekom lagi Gitu ya Kalau Ini nih Tadi Nasdem Udah Ngomong Juga Bang Willy Bahwa Gak Mungkin Anies Kaisang Dan Satu lagi Pertanyaannya Adalah Partai-partai Ini Merasa Takut Kalah Karena Tadi Kalau PKS Bukan Takut Kalah Tapi Mengikuti Aspirasi Dari Konstituen Yang Mana mereka Konstituennya PKS Itu punya Preferensi Ke Mas Anies Itu Dalam artian Ini masalah Memberikan Memfeeding Mahunya Konstituen Gitu ya Atau Di sisi yang lain Mas Anies Itu sekarang Dianggap Sudah berdarah-darah Untuk semua partai Terutama Kualisi Perubahan Ini Yang mana Bang Iman Melihatnya Ya Sepertinya Pasti Semuanya Timbal balik Timbal balik Bahwa Memang Tadi Konstituen PKS Ya Masih punya Referensinya Ke Pak Anies Ditambah Tadi PKS Ini Sudah Kan Anies Sekarang Pada posisi Segini Kalau tidak Dicalonkan 2017 Di situ Peran PKS Kan Luar biasa Jadi Bahwa Kemudian Dalam Perjalanannya Anies Itu Memberikan Apa Namanya Spill Over Efek Kepada Partai Partai Termasuk PKS Juga Itu Ya Walaupun Di titik Ini Saya ingin Sedikit Agak Kritisi Kan Banyak Yang melihat Bahwa Penerima Kotel Efek PKS Tidak 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 Benar Di tingkat Nasional PKS Cuma Naik Tiga Kursi Dari 50 PKB Sama Nasdem Masing Masing Dapat Sepuluh Tambahan Tapi Kemudian Hampir Hampir Naik Dari 7 Ke 11 Tapi Setelah Keputusan Kemarin Terakhir Jadi 10 Naik 3 Jadi PKS 2 Nasdem 3 PKB 5 Kalau dari Hasil 2024 Benefit Dari Mendukung Mas Anies Itu Sebenarnya PKS Yang Paling Sedikit Cuma Investasi Paling Panjang Karena Kalau Bakar Uang Kenapa Nggak Negosiasinya Ini Lagi-lagi Basisnya Omongannya Mas Keseng Dan Kayaknya Aku Agak Setuju Gitu Dengan Hubungan Mas Anies Dan PKS Yang Udah Sebegitu Dalam Kenapa Nggak Meminta Mas Anies Dijaketkan PKS Jadi Setengah Masalah Udah Beres Ya Itu Juga Salah Satu Opsi Yang Dibicarakan Juga Oleh Teman-teman Terkait Dengan Masalah Itu Tapi Akhirnya Kalau Mas Anies Dijadikan PKS Itu Kan Kader PKS Tidak Bisa Masuk Disitu Kan Dijadik Kader Tapi Kan Kita Ada Kader Natural Itu Beda Tingkat loyalitasnya Ke partai Itu Beda Yang Diinginkan Tentu Adalah Kadar Natural 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 Belum Tentu Loyal Apalagi Yang Bukan Kadar Tentu Nah Justru Kami Kan Saya Beberapa Kali Mengatakan Udah Kalau Memang Misalnya PKB Ingin Punya Representasi Ya Mas Anies Jadilah Kader PKB Bajuin PKB Dari PKS Ini Semua Ketumpan Kenasdem Juga Begitu Saya Sampaikan Begitu Begitu Saya Sampaikan Silahkan Tapi Kalau Mas Anies Mas Terancam Mas Surya Ini Sebetulnya Dalam Konteks Itu Kami Sudah Menawarkan Begitu Satu Opsi Opsi Kedua Pake Fatsun Politik Mas Anies Tidak Milik Siapa Sebagai Cagup Karena Kita Sepakat Barang Bagus Dicagupkan Oleh Tiga Partai Sekarang Menentukan Cawagup Pake Fatsun Politik Siapa Yang Terbesar Pemenang Permilu PKS 18 Yang Lain 10 10 Iya Kan Wajar Secara Fatsun Politik Kalau PKS Jadi Wakil Jadi Gubernur Lebih Pantas Jauh Lebih Di atas Pantas Saya Sampaikan Kalaupun PDIP Juga Mau Gabung PDIP Juga Masih Di Bawa PKS Yang Wajar Ini Fatsun Politik Dilihat Konstelasi Di DKI Iya Bagaimana Meskipun kita tahu Kemarin juga PKB Yang ada di media Mas Huda sendiri kan Sempat Merasa bahwa ini PKS nih Ngunci Mas Anies dengan Quote-unquote Tanpa Ngomong-ngomong Atau apa Membuat Posibilitas PKB Dukungnya Jadi kecil Bagaimana Ya itu kan Sudah berulang kali Saya sampaikan Memang ketika Diumumkan Aman itu Memang Dengan PKB itu Belum ada Pembicaraan Tapi dengan Bang Suriapa Lo sudah Dengan Dan saya katakan Keputusan PKS itu Hari Kamis sore Kamis malam Pak Saeho Mengundang Pak Anies Ke rumah Menyampaikan Keputusan ini Besoknya pagi Jumat pagi Pak Saeho Datang ke rumah Ke Nasdem Tower Ke Pak Surya Palo Menyampaikan tentang itu Sehingga memang Reaksi dari Bang Suriapalo Tidak sedasat PKB Karena PKB memang Tidak dikomunikasikan Caiminnya sedang Haji Pak Saeho Kelihatan ada Kendala teknis Untuk berkomunikasi Dengan Pak Saeho Sehingga ya Kami sih menganggap Wajar reaksi itu Ya orang tidak Dikasih komunikasi Ya wajar aja lah Berkomunikasi Nah sekarang Gimana kondisinya Udah jauh lebih baik Atau masih sama-sama Masih gelap ini Saya kira dengan Terangkatnya isu ini Dan juga ada komunikasi Terutama di tingkat Sekjen Dengan Sekjen PKS Bahkan juga Wasekjen Ada Kang Pipin Segala macam Komunikasi sana Saya kira mereka Bisa lah Ada understanding Tentang ini Walaupun memang Sampai hari ini Yang saya dengar Belum ada pertemuan Antara Pak Saeho Dengan Caimin Karena katanya Caimin masih ada Kesibukan-kesibukan Tapi kalau berkaca Dari hasil Pilpres 2024 Pilpres dan Pileg Bang Iman Bahwa Tadi Kita sama-sama Sepakat lah PKS yang paling kecil Benefitnya Dari pencalon Anis Mohingin Yang kedua itu Paling nomor dua Paling Gede itu kan Nasdem lah ya Yang paling gede Justru PKB Karena memang Kadernya PKB Ada di Kertas Suara Ya kan Itu Caimin Nah Pertanyaannya kan Sebenarnya Artinya Kalaulah Nanti ke depan Di Pilkada DKI Atau nanti Di Pilpres 2029 Kader PKS Ada dalam Kertas Suara Itu juga akan Menghasilkan Benefit Yang jauh lebih besar Juga untuk PKS Secara Matematis Di atas kertas Kayak gitu Nah pertanyaannya Di Pilpres Pilkada DKI 2024 Ini apakah Kader PKS Ada di Kertas Suara Itu akan jadi Harga mati Buat PKS Ya kalau Dari Lihat dari Keputusan Dptb Dewan Bidang Tingkat Pusat Ya itulah Final keputusan kami Seperti itu Bahwa ada Partai lain Yang tidak setuju Ya Karena masalah Tapi kalau posisi Sekarang kan Sebetulnya Dengan Nasdaq sudah Mencalonkan Anies Kan sebetulnya Sudah Secara teori Sudah cukup Sudah cukup Sebetulnya Oh jadi Ini agak mirip Sebenarnya Di Pilpres 2024 Ketika PKS Ya harus Menerima Pasangan Anies Dan Imin Karena pilihannya Tidak terlalu banyak Waktu itu Bagaimana Ini Ini ada Presiden Belajar Dari Pilpres Kemarin Kita kunci Dulu Barang Ini Di awal Kita Belajar Selama 25 Tahun Waktu dulu Ya mungkin juga Ini analisi Saya Bang Iman Bang Surya Ngomong ke PKS PKS Oke Kaya aja Dengan Cahimin Sekarang Gilirannya PKS Ngomong ke Bang Surya Bang Surya Kemarin Kita ikut-ikut Sekarang Giliran Bang Kira-kira Bener Jadi Gini Kalau Saya ikutin Dari Pembicaraannya Pak Sebetulnya Kan Saya berlangkah Ini Saya sampaikan Menurut Informasi Dari Pak Sebetulnya Muncul Nama Saya Sama Mardani Itu Dari Bang Surya Pak Allah Jadi Keputusan Kita Kan Yang Kamis Itu Kurang lebih Sekitar Tiga Pekan Sebelumnya Itu Pak Sehu Ketemu Bang Surya Palo Bang Surya Palo Mengatakan Udah lah Anies Melaju Aja Dengan Kader PKS Itu Kan Ada Mardani Ada Soibuliman Itu Keluar Kalimat Itu Ini Info Dari Pak Sehu Saya Kan Gak Hadir Nah Itulah Yang Kemudian Beliau Bawa Terdapat DPTP Akhirnya Diputuskan Soibuliman Langsung Di kesempatan Pertama Setelah Dikasih Tahu Kepada Anies Besoknya Bang Surya Bang Sesuai Abang Sampaikan KPKS Memilih Soibuliman Oh ya Udah Bagus Deklarasi Aja Duluan Abang Tidak Bisa Deklarasi Duluan Seperti Waktu Pilpres Nanti Abang Belakangan Kenapa Kalo udah Setuju Bang Surya Gak Ikut Join To the Club Wah Tentu Ada pertimbangan Politik Tapi Bang Zurya Udah Nasdem Udah Ngomong Anies Kaisang Gak Mungkin Dan Nasdem Tadi Kata Bang Iman Udah Diklir Akan Mencalon Anies Gitu Kan Udah Udah Hari Ini Makanya Kalo Nolak Anies Kaisang Kan Kemungkinan Anies Aman Jadi Aman Lebih Aman Berarti Ini Kemungkinan Besar Mempertimbangkan Strategi Politik Dari Apa Yang Terjadi 2024 Mengupayakan Lebih Keras Kader Ada Di Kertas Suara Ini Jadi Hal Yang Betul Betul Di Apa Keputusan Mutlak Itu Iya Begitu Dan Saya kira Ini Bisa Jadi Jawaban Juga Atas Pertanyaan Ari Yang Pertama Tadi Kenapa Sidi Beberapa Tempat PKS Kayak Pengalah Melulung Sekarang Ketika PKS Tidak Mau Pengalah Support Dong Makanya Masa Pemenang Pemilu Ini Kita Kompor Ini Lebih Dari Pantas Pemenang Pemilu Masa Pemenang Pemilu Diatur Apakah Dunia Gimana Wakil Gubernur Mas Andi Saja Di Periode Pertama Ilang Pula Pemilu Terlalu Banyak Luka PKS Suaranya Ari Pak Prabowo Coba Dipertimbangkan Luka Luka PKS Sekarang Berbeda Tapi Dulu Sempat Mesra Segajah Dimanapun Pak Prabowo Ada Ustad MSI Belum Saya sering Ganti Emang Di PKS Itu Semua Orang Dipanggil Ustad Tapi Saya Itu Berseloroh Ustad Itu Ada Dua Jenis Ustad Kanan Ustad Kiri Ustad Kanan Itu Ustad Yang Baca Bacaan Dari Kanan Artinya Dia Baca Literatur Arab Ustad Kiri Itu Yang Bacanya Dari Kiri Misanya Latin Saya Ini Adalah Ustad Kiri Kanji Itu Dari Kiri Tapi Saya Bisa Membanggakan Saya Itu Bisa Kiri Kalau Dia Ditulis Horizontal Dari Kiri Jadi Bacanya Dari Kiri Tapi Kalau Ditulis Vertikal Bacanya Dari Kanan Jadi Saya Bisa Baca Kiri Bisa Baca Kanan Cuma Bukan Huruf Arab Nah Kita Masuk Kalau Ustad Fatul Bahri Bacanya Dari Bacanya Ini Ustad Kiri Walaupun Kuliahnya UI Nah Dinda Masih ada Kita Masuk Teknokrat Mantap Ini penting Berkelas Cedas Bermuda Bang Iman Ini Kalau Mengusung Mas Anies Di DKI Apakah PKS Akan Tetap Bicara Soal Perubahan Gitu Gak juga Gimana sih Ente Gak yakin Keberlanjutan Tapi Mas Anies Kan Kayaknya Mengembalikan Jakarta Pada Pemiliknya Mengembalikan Jakarta Apa Karena Kayaknya Sudah Direbut Sama Pak Eru Kata-katanya Bagus Nah Maka Kalau Melihat Dari Kekosongan Jakarta Beberapa Waktu Belakangan Ini Ini Memang Apa yang Dibangun Mas Anies Itu Sudah Serusak Itu Sebenarnya Hal-hal Simple Aja Gitu Karena Mungkin Sepanduknya Pak Eru Kebanyakan Apa Apa Iman Lihat Dari Jakarta Yang Ditinggal Mas Anies Itu Apa Yang Hilang Saya Kira Kalau Secara Prinsip Tentu Kalau Nanti Aman Berlayar Tentu Yang Akan Kita Lakukan Seperti Yang Pak Anies Sampaikan Mungkin Bukan Perubahan Tapi Kearah Berlanjutan Kenapa Karena Memang Banyak Hal-hal Yang Dulu Sudah Dirintis Oleh Pak Anies Itu Cukup Banyak Yang Bagus Dan Itu Belum Tuntas Tapi Itu Harus Dilanjutkan Nah Di samping Memang Kemudian Selama Sekarang Ada Pejabat Penilaian Dari Teman-teman Anggota DPRD Juga Melihat Memang Ada Beberapa Yang Tidak Dijalankan Apa Yang Sebetulnya Program Itu Harusnya Dijalankan Oleh Pejabat Gubernur Itu Nah Dalam Konteks Itu Tentu Memang Kita Harus Mengembalikan Itu Pada Pada Dan Sebagainya Ataupun Juga Masalah Program Untuk Menggratiskan Sekolah Bukan Hanya Negeri Tapi Juga Suasa Itu Saya Kira Program Bagus Banget Itu Harus Dikembalikan Ke Atas Jadi Prinsipnya Menurut Saya Saya Sering Mengatakan Misalnya Dalam Konteks Transportasi Transportasi Ini Bandingkan Di Seluruh Indonesia Terbaik Jakarta Ini Dengan Integrasi Seluruh Moda Transportasi Tetapi Bahwa Itu Memang Belum Bisa Mencakup Keseluruhan Seperti Kita Idealkan Seperti Kota Kota Besar Kayak Tokyo Misalnya Saya Merasakan Bagaimana Tokyo Dengan Disini Memang Belum Mencapai Sana Karena Itu Ini Harus Terus Dikembangkan Secara Infrastruktur Dikembangkan Sistemnya Diperbaiki Bahkan Yang Tidak Kalah Penting Budaya Masyarakat Jakarta Juga Harus Kita Perbaiki Saya Kira Kira Benar-benar Rusak Apa yang Dilakukan Mas Anies Menurut Bang Iman Ya Ini kan Juga Relatif Benar-benar Rusak Kalimat Benar-benar Rusak Serusak Apa Karena Bicaranya Kita Kembalikan Ini Artinya Banyak Yang Direbut Saya Kira Kita Bisa Mengadress Satu Persatulan Misalnya Contoh Persoalan Pedestrian Saya Kira Zaman Pak Anies Sudah Lebih Nyaman Bahkan Untuk Cycling Lebih Nyaman Sekarang Dirasakan Oleh Para Pemakai Jalan Ternyata Menjadi Tidak Senyaman Dulu Hal Seperti Itu Kita Adress Satu Per Satu Semua Program Pembangunan Yang Ada Tapi Saya Belum Bisa Mengkuantifikasi Rusak Benar Kemarin Yang Diribut Ganti Logo Tunggu Rekom Dulu Pak Ahok Pak Ahok Kayaknya Mauju lagi Bang Iman Kalau Misalnya Kita Lihat Komposisi Sekarang Itu Banyak Yang Percaya Mungkin Terjadi Lagi Ahok Versus Anies Part 2 Dengan Beban Kengerian Seperti Tahun 2017 Anda Melihatnya Gimana Pertama Tentu Baik Pak Ahok Maju Baik Karena Buat Masyarakat Menjadi Banyak Pilihan Apalagi Tentu Pak Ahok Sedikit Banyak Ada Di Memori Masyarakat Jakarta Bahkan Kalau Menurut Saya Mungkin Saja Nanti Ada Tiga Calon Dengan RK Masuk Sini Memang Banyak Yang Mengkhawatirkan Ini Konfigurasinya Kaya 2017 Ganti Satu Pemain Aja Aja Diganti RK Tapi Saya Termasuk Yang Percaya Kita Sebagai Bangsa Pasti Belajarlah Apalagi Hidup Di Kota Jakarta Masa Ia Sikita Akan Selalu Mengulang Peristiwa Politik Yang Tidak Terlalu Baik Kita Sangat Rasional Nah Di Titik Ini Saya Menghimbau Kepada Media Maupun Juga Kepada Para Pengamat Saya Sangat Tidak Setuju Ketika Kemudian Terus Didengung Dengungkan Masalah Politik Aliran Masalah Kiri Kanan Itu Ini Menurut Saya Itu Tidak Membuat Masyarakat Justru Beralih Beralih Dari Persoalan Itu Malah Teringat Terus Kepada Masalah Itu Nah Di Titik Ini Menurut Saya Saya Benar-benar Melihat Masyarakat Kita Mudah Sekali Kebawah Arus Oke Coba Pelabelan Yang Terjadi Pada Tokoh Tokoh Di Kita Instant Banget Artinya Itu Framing Engineer Direka Yasa Coba Saya Yang Sekarang Banyak Beredarkan Misalnya Kita Contohkan Pak Anies Pak Anies Itu Sampai Sebelum Di Resafel Dari Kabinet Itu Capnya Liberal Betul kan Bahkan Sampai Diisukan Sebagai Mendikbud Dia Menghapus Doa Sebelum Belagi Sampai Begitu Tapi Begitu Beliau Di Resafel Dan Kemudian Dicalonkan Menjadi Gubernur DKI Tiba-tiba Berubah Menjadi Kanan Kanan Apakah Iya Seseorang Bisa Seperti Itu Ini kan Engineer Semua Sangat Direkayasa Sekali Nah Kemudian Atau Jangan-jangan Orangnya Bisa Berubah Juga Dari Kiri Ke Kanan Bisa Saja Saya Kira Seorang Yang Mau Memimpin Masyarakat Dia Dia Harus Berjadi Orang Yang Sangat Seimbang Nah Kalau Kemudian Ini Terus Diingatkan Terus Ini Yang Saya Kira Tidak Sehat Dan Kemudian Apalagi Ketika Kemudian Terbukti Ketika Pak Anies Menjadi Gubernur Kan Tuduhan Itu Tidak Terbukti Pak Anies Bisa Mengayomi Seluruh Masyarakat Jakarta Sangat Bagus Dan Saya Kira Testimoni Dari Berbagai Kalangan Itu Saya Genuin Bukan Sesuatu Yang Direkayasa Nah Kalau Sudah Begitu Kedepan Ini Mengajak Masyarakat Itu Janganlah Kembali Kemudian Memilih Seseorang Itu Berdasarkan Label Kiri Kanan Liberal Atau Tidak Tapi Jejaknya Terbukti Seperti Apa Seperti Saya Misalnya Kemarin Saya Di podcast Pangeran Tanya Saya Kalau Masuk Para Madina Tapi Saya Tidak Sebut Liberal Itu Sebetulnya Menurut Saya Saya Tidak Terlalu Peduli Dengan Label Label Itu Bagi Saya Bagaimana Kita Mempraktekan Kehidupan Yang Lebih Harmoni Saya Tantang Silahkan Cari Jejak Digital Saya Yang Menunjukkan Statement Saya Itu Ke Arah Politik Aliran Saya Tantang Juga Ke Ari Kedepan Kita Harus Mengajak Masyarakat Melihat Seseorang Tokoh Bukan Dengan Label Label Yang Tadi Bisa Instan Hanya Karena Di Resafel Tiba-tiba Jadi Ke Kanan Kalau Kita Kritis Analitis Pak Anies Menjadi Begitu Itu Karena Ada Suasana Kebatinan Menentang Pak Jokowi Kebetulan Pada Waktu Menentang Pak Jokowi Adalah Yang Memilih Pak Prabowo Yaitu Dari Kalangan Islam Lah Kok Hanya Karena Pak Anies Itu Kemudian Menjadi Berlawanan Dengan Pak Jokowi Kok Dia Menjadi Dicap Kanan Superkanan Ini Mereka Jadi Superkanan Juga Begitu Jadi Menurut saya Dikotomi Sipil Militer Kiri Kanan Menurut saya Enggak usahlah Kita Lihatlah Performasi Seseorang Ini Kan Kita Sudah Pengalaman Juga Ternyata Yang Kita Takutkan Kita Takut Militer Ternyata Sipil Lebih Militer Apa Maksudnya Gimana Gak perlu Jelaskan Gak perlu Jelaskan Gak perlu Ya itu Seperti Jadi Menurut saya Gak usah Kita Maksudnya Sipil Yang Lebih Militer Itu Kayak Bang Varyam Gitu Gak Bos Oke Ustaz Udah Terakhir Ini Kalau Bersama Mas Anies Mas Anies Ini Akan Jadi Kompetitornya Pak Prabowo Di 2009 Itu Kita Gak bisa Bantah Itu Dan Kemungkinan Untuk Jadi Wakilnya Pak Prabowo Dulu udah Pernah Menolak Mas Anies Agak Susah Juga Kita Bayangkan Kalau Gak tahu 2029 Gimana Kemungkinan Itu Tentunya Juga Ada Tapi Kayaknya Agak Kecil Orang Kayak Mas Anies Capres Mau jadi Cawapres Agak Kecil Kemungkinan Dari Cawapres Canggup Aja Mau Mas Anies Kalau Kata Pang Di sini Pang Pangeran Sihaan Pernah Nanya Di sini Bang Iman Emang Lo tahu Idealismenya Mas Anies Apa Bicara idealismenya Mas Anies Tapi Akan Kemungkinan Kompetitornya Pak Prabowo Di 2029 Itu Tentunya Fakta Yang Sulit Untuk Ditolak Dan Membangun Jakarta Ini Pasti Tidak Bisa Lepas Juga Dari Kontribusi Pemerintah Pusat Untuk Mempercepat Pembangunan Kayak Proyek-proyek Strategis Kayak MRT Dan Normalisasi Kalau Mas Anies Naturalisasi Dia Kali Itu kan Gak lepas Dari tangan-tangan Pusat Juga Beberapa Dan Yang terjadi Adalah Riuhnya Pemerintah Daerah Jadi Oposisinya Pusat Itu Hal yang wajar Aja Karena Yang Ini Menjadi Bagian dari Kontrol Karena Pemerintah Daerah Yang punya Punya Rakyat Langsung Dalam Tanda kutip Tapi Problemnya Adalah Keriuhannya Karena Si gubernur Mau Naik ke step Selanjutnya Nah ini Enggak akan Khawatir Nanti akan Menjadi Bukan menjadi Oposisi Pemerintah Pusat Tapi akan Jadi musuh Pemerintah Pusat Karena dianggap Penantang Penantuan Secara Fakta Fakta Politik Secara Teori Terlihat Tadi Saya Sampaikan Memang Pimpinan DKI Ini Pasti Ada Peluang Untuk Pusat Tapi Kembali Saya Secara Normatif Saya Berharap Para Pemimpin Ini Bisa Lebih Dewasa Jadi Tidak Menempatkan Persoalan Kontestasi Yang Itu Hanya Lima Tahun Sekali Ini Kemudian Dibawa-bawa Kepada Proses Menjalankan Pemerintahan Yang Lima Tahun Setiap Hari Jadi Boleh saja Pak Prabowo Misalnya Worry Khawatir Pak Anies Yang terjadi Ini Tetapi Itu Jangan Dibawa-bawa Di dalam Kehidupan Menata Negara Indonesia Dan Menata DKI Ini Sampai Kemudian Bantuan Pemerintah Pusat Di stop Gara-gara Ini Mungkin Ada Peluang Kompetisi Itu ada Kenapa Kejadian itu ada Ya Saya kira Ada Kan Banyak Diberitakan Daerah Tertentu Kok Mendapatkan Ini Karena Dia Memang Support Pemerintah Pusat Ada Seperti Itu Terjadi Nah Menurut Saya Kita Harus Lebih Dewasa Tidak Usah Seperti Itu Saya Sangat Menghimbau Dan Berharap Pak Prabowo Bisa Berjiwa Kenegarawan Juga Tentu Pak Anies Nanti Di DKI Janganlah Kemudian Lima Tahun Mengelola DKI DKI Dijadikan Semata-mata Panggung Untuk Sembilan Biarlah Itu 2019 Itu adalah Event Yang Cuma Beberapa Hari Beberapa Bulan Itu Nanti Urusan Nanti Sekarang Ini Rakyat Yang Harus Kita Pikirkan Beberapa Kali Para Pemimpin Kita Ini Capres Kita Selalu Mengatakan Lawan Di Dalam Kompetisi Itu Adalah Kawan Di Saat Membangun Bangsa Kan Begitu Bertanding Kemudian Bersanding Bertanding Kemudian Bersanding Nah Ini Harus Dipraktekan Dalam Kehidupan Pemerintahan Kita Ini Jangan Sekarang Retorika Saya Kira Idealnya Begitu Tapi PKS Sendiri Juga Bukan Untuk Kedepannya Tidak Akan Merobohkan Jembatan Kepada Pak Prabowo Berarti Tidak Pak Jokowi Kan Dalam Tanda Kutip Kami Oposisi Sudah Merobohkan Jembatan Tuh Kan Dulu Kan Ya Nggak Juga Mungkin Ari Sama Budi Kan Ingat Menjadi Presiden Partai Itu kan Sekitar Bulan Oktober Kan Saya Datang Ke Istana Itu kan Pembicaraan Saya Dengan Pak Jokowi Pak Izinkan Kami Untuk Bersama-sama Bapak Membangun Negeri Ini Tapi Di Posisi Yang Berbeda Bapak Dalam Pemerintahan Kami Di Luar Pemerintahan Saya Sampai Kan Begitu Jadi Artinya Tadi Kalo Kata Kami Sama Sekali Tidak Merobohkan Jembatan Jembatan Ini Tetap Kami Pelihara Dan Seperti Pengakuan Pak Jokowi Sediri Komunikasi Antara Ketua Majlis Surah Dengan Beliau Berjalan Terus Kami Tidak Berprinsip Oposisi Itu Tidak Ada Jembatan Sama Sekali Cuma Portal Sering Ketutup Ya Itu Wajar Sibuk Atau Tiket Pakai tiket Oke Pak Iman Makasih banyak Sudah berpunjuk Bagaimana Masih agak Kelu Biasanya Ustadz Ustadz Iman Orang PKS Auto Ustadz Ustadz Kanan Ustadz Kiri Uka 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 Kecuali Pak Sekjen Panggilnya Habib Habib Walaupun Kadang-kadang Belum Tentu Juga Tentu Juga Bagus Ngajinya Daripada Gua Kiri Kanan Ini Bosa Makanya Hari Kalau Ingin Panggil Masuk PKS Otomatis Ustadz Ustadz Boleh Juga Bilas Dosa-dosa Lama Sukron Bang Sama 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 Sama